Lalu yang ingin tahu, ya, atau sering menggunakan... Yayasan Harapan Sumba, YHS, Kabupaten Sumba Barat Daya menggelar workshop dengan melibatkan orang dengan disabilitas psikosial, ODPP, atau yang selama ini sering disebut orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Selain ODDP, YHS juga melibatkan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan stakeholder lainnya. Kegiatan ini mengangkat tema kebijakan inklusif disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran tingkat kabupaten. Direktur Yayasan Harapan Sumba, Stefanus Seguh mengatakan, tujuan workshop tersebut untuk mendiskusikan supaya ada kebijakan yang inklusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Selain itu, workshop ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran berbagai pihak terutama pemerintah tentang pembangunan serta memberikan dan memperhatikan kebutuhan semua orang terutama kelompok marginal dan rentan lebih khusus lagi kepada penyandang disabilitas. Selama ini, Stefanus menyebut bahwa kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas sering menjadi pihak yang tidak diperhatikan atau dilibatkan. Stefanus pun meminta supaya kelompok-kelompok ODDP dapat dilibatkan dalam berbagai proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan tingkat desa. Hal itu perlu dilakukan supaya ODDP dapat menyampaikan berbagai aspirasinya dan kebutuhan-kebutuhan yang hendak mendukung segala bentuk aktivitas mereka. Selama ini, kata Stefanus, banyak stigma buruk yang sering menimpal ODPP. Ada yang menyebut bahwa ODPP hanya membuat masalah. Bahkan tidak dianggap sama sekali. Namun ketika dilatih dan diberikan kesempatan, akhirnya mereka pulih dari situasinya dan kemudian bisa bekerja seperti warga yang lain. Lebih lanjut, Stefanus menjelaskan, program pendampingan yang sedang berjalan itu sudah dilakukan sejak tahun 2023 silam. Kendati sudah berjalan beberapa tahun, YHS berhasil mendamping ODDP untuk bisa melakukan aktivitas seperti warga masyarakat lainnya. Menurutnya, terdapat juga sejumlah ODDP yang didampingi untuk mendapatkan admindo atau sudah memiliki identitas diri seperti EKTP. Selain itu, juga mendapatkan pelayanan kesehatan di berbagai puskesmas. Stefanus mengakui, keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui Dinas Kepedudakan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Dengan begitu, Stefanus berharap supaya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat membantu ODDP supaya terdata dalam data-data resmi pemerintahan. Ia mengharapkan itu, supaya ODDP dapat dimudahkan dalam memperoleh bantuan-bantuan sosial. Dengan ada kesadaran ini, kita harapkan ke depannya para pihak khususnya pemerintah itu mau melibatkan mereka dalam seluruh proses pembangunan. Kemudian, menyediakan atau mendukung mereka untuk memiliki admin do, terutama KTP. Kemudian, mendukung mereka agar terdata di dalam data-data desa dan resmi pemerintah supaya mereka mendapatkan akses kepada layanan-layanan dan bantuan-bantuan sosial. Dan mereka juga terlibat dalam kerumusan atau pengambilan keputusan di desa, sehingga aspirasi mereka itu bisa dijaring dan bisa diakomendir di dalam proses pembangunan ini.